Halo, ketemu lagi dengan kami Kidung Indonesia, Sinau Bareng Kidung Indonesia Kali ini kita bersama Mas Sigit, pemain caknya Kidung Indonesia Kali ini kita akan membahas tentang sitran Jawa, sitran langgam atau lagu-lagu Jawa Kedalam instrumen cak, instrumen keroncong Terlebih dahulu, stemnya apa dulu Mas? Untuk cak seperti yang kemarin, kita pakai yang paling atas D Terus yang tengah Fis Yang paling bawah B Stemnya sudah jelas Terus kita praktekan coba, kalau di sitar Jawa itu mainnya pakai dua jari Jempol-jempol ini semua Nah, tapi kalau untuk di cak, agak rumit karena mencet dan memetik Kita usahakan semirip mungkin Karena kalau sitar itu kan, wah senarnya banyak dan berurutan Nah, kalau ini harus mencet-mencet ya agak rumit juga Tapi bisa dipelajari Kita coba untuk yang sitran yang biasanya seperti apa Pelan-pelan saja Mas Sigit Nadanya kan, nada Jawa itu kan Si, Rul, Um, An, Am Atau Mi, Fa, Sol, Si, Do Seperti apa? Pelan-pelan saja Berarti patternnya kan Tuh waga patuh Waga patuh Yang biasanya Dan menyesuaikan lagu Notnya kemana Misalnya ke do ya itu tadi Ke si ya Kalau di note gamelan Ini pelok Pelok Tadi kelupaan Ini pelok Belok 6 Ini nada dasarnya Pake G Pake G Ya kita ulangi lagi pelan-pelan Biar Kalau ada yang mengikuti Mau belajar Bisa mengikuti dengan enak Pelan sekali Lebih pelan lagi Nah itu kalau ke do Kemudian kalau ke si Misalnya lagu Contohnya Seperti itu Kalau ke Mi Gimana Kalau ke Mi Ini kalau Mi Mi nya gak disini Kadang kita juga pake Mi yang atas Oktavnya Ya kalau di sisi terjawa itu Nadanya sampai Sampai Sol Sampai tiga Kalau note jawa Tiga Telu Sampai sini Nah kalau di Bentar Kalau di Di Cak ini Agak Agak susah Jangkauannya Harus Berubah Posisi Karena Di Itu Posisinya Sampai sini Harus Merubah Posisi Jadi Untuk Nada-nada Tinggi Sampai sini Sampai situ Itu harus Butuh pelatihan Khusus untuk Hingeringnya Hingeringnya Susah Susah Nah Ada juga Variasi Yang sebenarnya Kalau di Siter Bukan Beda-beda juga Tapi kalau di Siter Jawa Banyak Pemakaian Ini juga Yang Patternnya Tuwagapatu Wagapatu Ini Kalau tadi kan Biasanya Di sini Ini bagaimana Kalau Yang Siter Siter Jawa Di Di Aplikasikan Kesini Bagaimana Bisa Apa Tidak Pelan Saja Jadi Patternnya Tuwagapatu 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 Jadi Tuwagapatu Nah Seperti itu Jadi memang Harus Ada Latihan Khusus Karena Memetiknya Itu kan Pakai Pakai Pik-piknya Atau Bisa juga Pakai Pakai Jari Berapa Jari Itu Juga Bisa Tapi Juga Melaruh Seperti Gitar Seperti Itu Mungkin Ini Dulu Yang Kita Bahas Karena Nanti Kita Sambung Untuk Variasi Variasi Yang Sitar Sitar Jawa Maksudnya Patternnya Seperti Tadi Kita Sambung Ke Segmen Berikutnya Sampai Situ Masih Sikit Itu saja Ya Untuk Ini Masih Banyak Yang Kita Bahas Nanti Ada Sitaran Berikutnya Ada Sitaran Selindru Belok Barang Mungkin Hanya Itu Teman Teman Jika Video Ini Bermanfaat Silah Dibagikan Semoga Bermanfaat Dan Sampai Ketemu Lagi Bermanfaat 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 Terima kasih.